Setelah menghancurkan patung batu itu, Su Yun berbalik dan berbaring di tanah, terengah-engah. Pertempuran ini berkali-kali lebih melelahkan daripada pertempuran sebelumnya dengan para Great Demon. Jika dia tidak menggunakan semua kartu trufnya, dia pasti akan kalah. Tapi untungnya, Imperial Battle Robe adalah benda suci yang bisa membantunya menantang level yang lebih tinggi. Jika dia tidak memiliki Imperial Battle Robe, bahkan jika dia mengandalkan Flatting Shadow Art, dia mungkin tidak dapat menurunkan patung batu itu. Patung batu itu hancur, dan sejumlah besar asap hitam keluar. Asap hitam melayang di udara, dan akhirnya menyatu menjadi bola, membentuk sosok manusia di depan patung batu. Melihat itu, Su Yun segera berdiri, memegang pedangnya, dia menatap bayangan hitam itu. Sepertinya ini adalah bayangan hitam yang menyatu dengan patung batu. Bayangan hitam melayang di sana beberapa saat sebelum akhirnya mendarat di tanah. Dua celah berwarna merah darah muncul di kepalanya yang hitam pekat, dan dia akhirnya membuka matanya. Mata merah kosong tapi menakutkan itu seperti dua sumur berisi darah, seolah ingin menyeret Su Yun ke dalamnya dan menyegelnya selamanya. Tuan Iblis Muda. Sebuah suara datang dari bayangan hitam. Siapa kamu? Teriak Su Yun. Siapapun patung ini, akulah. Bayangan hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun langsung mengerti identitas bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu melanjutkan, Tuan Iblis Muda, aku mengakui kekuatanmu. Untuk bisa mengalahkanku tanpa terluka sedikitpun, mungkin kau bisa menerima serangan dari tubuh asliku. Sebagai janji, aku akan menyerahkan jiwa Iblis kepadamu. Dengan jiwa Iblis, aku harap kamu dapat membawa kemuliaan bagi sekte Iblis sejati, menjunjung tinggi pikiran di hatimu, dan tidak berjalan di jalan takdir. Saat bayangan hitam itu berbicara, tubuhnya tiba-tiba berlumuran darah, seolah jaring ikan telah menyelimuti tubuhnya. Setelah beberapa saat, jaring ikan tiba-tiba terbelah, dan bayangan hitam yang lebih kecil muncul. Melihat bayangan hitam muncul, ia langsung menatap Su Yun dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Su Yun dan menghilang. Su Yun kaget, dia langsung menyentuh kiri dan kanan, tapi dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan bayangan hitam itu. Dia dengan cemas melihat ke dalam tubuhnya, tetapi terkejut menemukan ada bola hitam bundar tambahan di tubuhnya. Bola hitam ini terletak di sisi kanan bawah jantungnya, menempel di organ dalamnya dan melompat dengan lembut. Meskipun dia telah melahirkan benda ini, Su Yun tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Dia diam-diam mengeluarkan sedikit suanki dan mendekati bola hitam itu. Fenomena aneh terjadi, dan bola hitam itu tiba-tiba menggeliat beberapa kali. Permukaannya sedikit berubah bentuk, seolah-olah akan diaktifkan. Melihat itu, Su Yun langsung berhenti. Ini mungkin jiwa iblis. Patung batu menghilang, dan jiwa iblis bubar. Pengadilan mistik ini bisa dianggap telah resmi berakhir. Su Yun tidak tahu kesempatan seperti apa yang dia dapatkan. Mungkin itu sesuatu yang luar biasa. Terutama jiwa iblis ini, dia tidak tahu seberapa kuat itu. Saat dia merenung, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada sebuah patung tidak jauh dari sana. Setelah merenung sejenak, dia berjalan mendekat. Yo, Raja Iblis Muda, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke sini. Saat Su Yun mendekat, patung itu langsung bereaksi dan berbicara. Su Yun menyadari bahwa patung-patung ini seperti mesin yang telah dimatikan. Hanya ketika seseorang mendekati mereka, mereka akan bangun lagi. Junior menyapa senior. Waktu sangat penting. Senior, tolong cepat panggil penjaga bayangan dan bertarunglah dengan junior. Kata Su Yun. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan jiwa iblis. Seberapa kuat pahatan batu itu? Agaknya, pemiliknya adalah sosok yang sangat kuat, dan hal-hal yang tertinggal pasti tidak sederhana. Konsep patung batu itu berbeda dengan patung penggarap iblis lainnya. Itu sangat ekstrim, seperti kekuatannya. Tes-tes-tes, apakah kamu terburu-buru meninggalkan makam kuno? Patung itu mencibir dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan mengirimu pergi. Dengan demikian, sejumlah besar kisetan keluar dari tubuh patung. Ki iblis muncul dan dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi bayangan iblis hitam pekat yang berdiri di depan Su Yun. Raja iblis, Anda harus berhati-hati. Penjaga bayangan saya berbeda dari penjaga bayangan lainnya. Anda harus menggunakan semua metode Anda untuk menang. Jika Anda sedikit ceroboh, itu akan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Junior akan mengingat ini. Iya. Patung iblis besar memuji, meskipun Anda adalah orang yang tidak sabar, Anda masih tahu beberapa etiket. Saya harap Anda dapat memperoleh warisan saya dan berkontribusi pada sekte iblis sejati. Tetapi peraturannya seperti ini, Anda harus mengalahkan penjaga bayangan untuk mendapatkan manfaat. Jika Anda mengalahkan penjaga bayangan ini, saya akan memberi Anda 300 pil yang telah saya siapkan dengan cermat untuk Anda. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Demon Lord, persiapkan dirimu. Penjaga bayangan dapat menyerang kapan saja. Setelah patung iblis agung selesai berbicara, ia tidak lagi berbicara. Ki iblis di tubuh penjaga bayangan bergerak dengan gelisah. Matanya menjadi merah darah, melepaskan aura yang mengerikan. Melihat itu, Su Yun segera mengaktifkan inti roh, mengaktifkan Ki yang dalam, dan langsung mengebor ke dalam jiwa iblis hitam pekat di tubuhnya. Untayan Ki yang dalam menembus jiwa iblis, menyebabkan jiwa iblis tiba-tiba mengembang, seolah-olah jantungnya tiba-tiba melonjak. Su Yun membuka matanya, dia merasakan energi yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, energi itu sangat kuat, seolah-olah akan menghancurkan tubuhnya. Sejumlah besar pembuluh darah hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya. Pembuluh darah ini menutupi tangan dan kakinya, dan bahkan memanjang ke wajahnya. Matanya menjadi sangat merah darah, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh bola api iblis hitam pekat. Dari jauh, sepertinya dia terbakar. Apa? Patung iblis hebat mengeluarkan ekspresi terkejut. Mengaum. Saat ini, penjaga bayangan bergerak. Itu mengeram, dan tubuhnya yang hitam pekat berubah menjadi angin hitam, menyerang Su Yun. Namun, sebelum penjaga bayangan bahkan bisa mendekati Su Yun, Su Yun bergerak. Dia segera melompat, kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia telah berteleportasi, kecepatannya sudah melampaui pemahaman manusia. Dalam sekejap, dia muncul di belakang penjaga bayangan. Bahkan sebelum penjaga bayangan bisa berbalik, kepalanya dipegang oleh Su Yun, dan seluruh tubuhnya diangkat. Su Yun mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba mengulurkannya, langsung menembus tubuh penjaga bayangan itu. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, dan lingkaran kekuatan iblis meletus dari telapak tangannya, langsung merobek penjaga bayangan itu. Hanya butuh beberapa napas waktu. Penjaga bayangan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dihancurkan. Kekuatan kejam dan aura mendominasi yang tak tertahankan membuatnya hampir tidak bisa membalas. Patung iblis besar tidak mengeluarkan suara lagi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara kaget dan lamban keluar dari dalam. Ini adalah kekuatan jiwa iblis. Patung iblis hebat berkata dengan linglung. Kekuatan jiwa iblis. Itu saja, Su Yun mengangkat tangannya, dan diam-diam melihat kekuatan iblis yang berputar di telapak tangannya. Dia belum pernah merasakan kekuatan iblis yang murni dan tak tertandingi sebelumnya. Bahkan oktagon anisi tidak bisa dibandingkan dengannya. Penjaga bayangan terbunuh, tetapi kesadaran iblis besar di patung itu belum bereaksi. Setelah beberapa lama, ia bertanya kepada Su Yun, Tuan Raja Iblis, apakah Anda sudah menantang patung terakhir? Patung terakhir, harus. Su Yun masih tenggelam dalam kekuatan jiwa iblis, dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk sementara waktu. Tanpa diduga, jawabannya menyebabkan kesadaran setan besar di patung itu berseru kaget. Ya Tuhan, kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu untuk mengalahkan setan besar itu. Luar biasa. Melihat itu, Su Yun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada apa. Siapa setan besar ini? Mengapa kalian semua terlihat begitu takut padanya? Anak muda, kamu tidak tahu. Kesadaran setan besar di patung itu berkata dengan nada yang sangat emosional, itu bukan setan besar biasa, itu adalah sekte setan sejati yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Zan Kuang. Ya, Zan Kuang. Perang gila. Patung itu berkata dengan suara rendah, ini adalah seorang fanatik seni bela diri yang lengkap dan benar-benar gila. Dia telah mengejar seni bela diri sepanjang hidupnya, dan hanya mengembangkan seluruh hidupnya. Dia telah menantang banyak tiran sepanjang hidupnya. Dan tidak ada dari mereka yang menyerah sampai dia mati. Pria seperti ini bisa dikatakan jenius, tapi bisa juga dikatakan gila. Namun, meskipun dia sangat keras kepala dan keras kepala, dia masih sangat memperhatikan sekte iblis. Selama perang abadi dan iblis saat itu, dia telah menjaga jalan iblis terlarang sendirian, bagian yang mengarah ke istana iblis sekte iblis sejati, mencegah seribu ahli dunia abadi untuk mengambil bahkan setengah langkah. Kemudian, dia menciptakan kondisi untuk Changgu dan Yin Mo untuk meluncurkan serangan diam-diam. Dapat dikatakan bahwa dia berkontribusi besar pada kemenangan sekte iblis saat itu. Jadi orang ini sebenarnya sangat luar biasa. Seru Suyun. Dia dipuja sebagai orang suci iblis oleh sekte iblis sejatiku. Karena kamu telah mendapatkan jiwa iblis, itu adalah keberuntungan yang menggetarkan surga. Dengan jiwa iblis ini, Anda dapat dengan mudah mendapatkan sisa warisan iblis besar. Saya harap Anda bisa menghargainya. Suyun tidak akan mengecewakan kalian semua senior. Penggarap iblis sangat sombong. Dia melakukannya, tapi kami tidak bisa. Saya harap Anda bisa melakukannya. Saat patung itu berbicara, tas interspatial di pinggangnya terkelupas dengan sendirinya dan jatuh ke tanah. Konsumsi pil ini, lalu segera duduk dan bermeditasi selama tiga hari untuk mencernanya. Kekuatanmu akan meningkat satu tingkat lagi. Setelah berkata demikian, tubuh patung mulai membusuk. Mendengar itu, Suyun menangkupkan tangannya ke arah patung, duduk bersila, membuka tas luar angkasa, mengeluarkan pil di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu per satu. Setelah memasuki makam kuno, Suyun harus menghonsumsi pil yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang memiliki efek berbeda. Ada yang bisa dicerna dengan cepat, tapi ada yang butuh waktu untuk tenang sebelum perlahan bisa terurai. Tapi yang membuat Suyun penasaran adalah ketika pil ini masuk ke perutnya, tidak akan ada konflik apapun, dan tubuhnya tidak memiliki kelainan apapun, yang sungguh mengejutkan. Tidak ada pil yang ditinggalkan oleh iblis besar yang lebih rendah, beberapa di antaranya dapat memperpanjang umur seseorang, beberapa dapat memperkuat jiwa seseorang, dan setelah menelan kantong pil ini, berbagai aspek Suyun jelas telah meningkat, tetapi yang membuatnya semakin heran. Adalah bahwa tubuhnya sekali lagi menjadi panas dan kering, dan sejumlah besar setan kiganas muncul. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan menerobos lagi. Sudah berapa lama sejak dia maju ke spirit sage, mengapa ada tanda samar terobosan? Suyun mengerutkan kening, tapi dia tidak merasa senang saat ini. Lagi pula, kecepatan kemajuannya saat ini terlalu cepat, dan terobosan cepat seperti itu jelas bukan hal yang baik untuk penggarap roh. Lupakan saja, aku akan menerimanya begitu saja. Suyun menarik nafas dalam-dalam, tatapannya menyapu beberapa patung penggarap iblis terakhir, dia kemudian berdiri dan berjalan mendekat. 877 Hu, hu, wuss Nafasnya yang keras bercampur dengan energi mendalam yang berantakan, yang beriak dengan angin. Di hutan ini, dua sosok melarikan diri dengan panik. Kedua orang ini adalah Sangguan Mei Yang dan Sun Siang Yan. Sun Siang Yan menggunakan kinya untuk menyeret sukinger yang tidak sadarkan diri dan berlari sepanjang jalan, sementara Sangguan Mei Yang terbang di ketinggian rendah di belakang mereka. Mereka berdua tidak berani terbang terlalu tinggi, juga tidak berani menggunakan terlalu banyak ki yang dalam, jika tidak para pengejar akan dapat mengunci lokasi mereka berdasarkan ki yang mereka pancarkan. Saudari muda, saya telah mengirim pesan kepada guru untuk bergegas ke kota Fang Hua. Kota Fang Hua ada di depan kita. Selama kita memasuki kota dan menunggu sebentar, guru pasti akan tiba. Pada saat itu, kita akan berhati-hatilah. Sun Siang Yan menoleh dan berkata pada Sangguan Mei Yang. Sangguan Mei Yang menganggupkan kepalanya dengan sekuat tenaga, wajahnya masih putih-pucat, luka-lukanya semakin parah seiring dengan pelariannya. Sun Siang Yan benar-benar ingin adik perempuannya berhenti dan beristirahat, tetapi dia tahu bahwa begitu dia berhenti, konsekuensinya tidak terbayangkan. Janda permaisuri Liu mungkin sudah mengundang ahli tertinggi untuk datang dan menaklukkan King Er. Jika orang-orang itu mengejarnya, King Er akan ditangkap, dan masalah tubuh ilahinya pasti akan terungkap. Belum lagi apakah King Er akan tenggelam oleh energi lagi karena ini, dan kemudian membantai semua orang, hanya berdasarkan bagaimana reaksi ahli tertinggi ketika dia mengetahui tentang tubuhnya, dan apa konsekuensinya bagi kerajaan. Ziyue jika masalah ini menyebar. Meskipun dia tahu bahwa keputusannya untuk membantu sangguan Mei yang melarikan diri akan menimbulkan ketidaksenangan janda permaisuri Liu dan ayahnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, kerajaan abadi Ziyue akan berada dalam masalah. Menabrak. Pada saat ini, empusan angin kencang tiba-tiba bertiup di depan hutan, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan dahan dan daun, menghasilkan suara yang sangat lemah. Sun Siang Yan tegang dan segera berhenti. Junior Sister, hati-hati, ada seseorang di depan. Sun. Dia berteriak dengan suara rendah. Sangguan Mei yang segera berhenti, dia bersandar di pohon besar dan mengambil waktu untuk menyesuaikan napasnya, tetapi untuk saat ini, itu hanya secangkir air di gerobat kayu bakar yang terbakar. Sun Siang Yan mengeluarkan senjatanya, mengaktifkan energinya yang dalam, dan dengan hati-hati melihat ke depan. Namun, dia mendengar langkah kaki yang sangat ringan datang dari depan, dan di tengah kabut, bahkan ada sedikit energi besar yang datang ke arah mereka. Siapa ini? Teriak Sun Siang Yan. Apakah kakak senior Siang Yan dan kakak senior Sangguan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam hutan, dan seorang wanita muda berjuba ungu dan menghunus pedang panjang berjalan keluar. Wanita itu memiliki mata phoenix dan wajah yang panjang. Dia tidak tampan, tapi dia sangat heroik. Sun Siang Yan meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Mengapa Anda memanggil saya kakak senior? Mungkinkah Anda berasal dari Istana Abadi Awan Suci? Itu benar, Suster Junior adalah murid yang baru direkrut oleh Master Asgard. Hari ini, saya telah diperintahkan oleh Master untuk menunggu di sini untuk kedua senior sister. Wanita itu tersenyum. Seorang murid yang baru direkrut. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Anda terlihat asing. Sun Siang Yan menghela nafas lega dan berkata, tapi gerakan guru sangat cepat. Dia benar-benar mengirim seseorang ke sini. Saudari muda, saya harus merepotkan Anda untuk segera membawa kami menemui guru. Aku tidak sibuk. Tatapan wanita itu mendarat di Sangguan Mei Yang dan berkata, kakak Sangguan Senior tampaknya terluka. Mari kita obati dia dulu. Ini bukan pulau abadi Valet Moon, ini dekat dengan kota Fanghua. Bahkan jika orang-orang dari bangsa surgawi menangkapnya ab, guru akan dapat memberikan dukungan pada waktunya. Tidak perlu khawatir. Dengan itu, wanita itu langsung berjalan menuju Sangguan Mei Yang. Itu hanya saat dia bergerak, pedang tajam tiba-tiba terbang dari samping dan menusuk ke arah kepalanya. Wanita itu terkejut dan melompat mundur. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung mengelak. Ketika dia berdiri diam, dia menatap Sun Siang Yan dengan dingin yang memegang pedang. Kakak Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak Senior, Huff, berhentilah berpura-pura. Anda sama sekali bukan anggota istana abadi awan suci. Sun Siang Yan berkata dengan marah. Oh, wanita itu mencibir, mengapa kamu mengatakan itu? Sun Siang Yan berkata dengan marah, pertama-tama, waktunya tidak tepat. Saya hanya mengirim pesan kepada guru selama sehari, dan sejauh yang saya tahu, guru tidak berada di dunia bela diri tertinggi saat itu. Selain itu, aura seorang kultifator tunggal di istana abadi awan ilahi benar-benar berbeda dari milikmu. Selanjutnya, seorang murid baru dari istana abadi, bagaimana mungkin saya tidak melihat melalui kultifasinya? Kekuatanmu pasti luar biasa, dan bagaimana orang seperti itu bisa bergabung dengan istana abadi awan suci? Jadi, Anda pasti palsu. Hahaha, kupikir putri Sian Yan selalu menjadi orang yang lugas dan ceroboh. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini, tapi aku salah. Wanita itu tertawa keras. Dia segera mengeluarkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku ingin menyelamatkan beberapa masalah, tetapi kemampuan aktingku benar-benar tidak cukup baik. Karena itu masalahnya, mari lupakan saja. Aku tidak akan memainkan trik kecil ini lagi, aku hanya akan membawa kalian untuk melihat janda permaisuri. Dengan itu, wanita itu bergegas. Apakah kamu laki-laki janda permaisuri? Huff, karena itu masalahnya, aku ingin melihat apakah kamu berani menyentuhku. Sun Sian Yan berteriak, Saudari, cepat bawa Kingar pergi, aku akan menyeret orang ini pergi. Kakak senior, ayo cepat. Saat Sun Sian Yan berteriak, dia bergegas menuju wanita itu. Hei hei, putri Sian Yan, meskipun saya bekerja untuk janda permaisuri, jangan membuat kesalahan. Saya hanya melakukan ini demi uang, saya tidak dibawa perintah janda permaisuri. Jika kamu membuatku kesal, lupakan tentang kamu sebagai putri cantik kerajaan Si Yue, bahkan janda permaisuri Liu. Bukannya aku tidak berani membunuhmu. Wanita itu mencibir, wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Kamu, Sun Sian Yan marah, dan bergegas menuju wanita itu tanpa mempedulikan hal lain. Keduanya terkunci dalam pertempuran, tidak dapat dipisahkan. Melihat itu, ekspresi sangguan Mei yang rumit, tapi dia tidak bodoh, dengan dia dan situasi Su Kinger saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Sun Sian Yan, dan bahkan mungkin menjadi beban baginya. Sambil menggertakkan giginya, dia menoleh dan berlari menuju kota Fanghua. Kota Fanghua adalah kota tepi pantai di dekat Pulau Abadi Bulan Ungu. Meskipun kota ini dekat dengan kerajaan Si Yue, namun tidak berada di bawah pengelolaan kerajaan Si Yue. Tuan Kota adalah seorang ahli tertinggi dengan metode yang mencengangkan, dia telah mengambil alih kota Fanghua 3000 tahun yang lalu, dan menggunakan tempat ini sebagai tempat budidayanya. Penggarap roh yang telah lama tinggal di kota Fanghua semuanya adalah bawahannya, dan dilindungi olehnya. Penguasa kota Fanghua selalu takut dengan kerajaan Si Yue, jadi kota itu dijaga dan dikelola dengan ketat. Tidak mudah bagi mata-mata kerajaan Si Yue untuk menyelinap ke kota, apalagi berani menimbulkan masalah di lembah Fanghua. Memikirkannya, Sangguan Mei yang menggunakan ki kecil yang dia miliki, menyaret tubuh Su Kinger, dan perlahan terbang menuju lembah Fanghua. Sepanjang jalan, dia gemetar ketakutan. Pada saat ini, penggarap ahli arwah manapun dapat menghentikannya. Tuan, Ayah. Sangguan Mei yang terengah-engah dan berlari ke depan tiba-tiba mendengar panggilan ringan, dan segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Kinger telah membuka matanya pada suatu saat, tetapi kondisinya saat ini tidak jauh lebih baik. Daripada wajah Sangguan Mei yang, wajahnya yang lembut tampak pucat pasi, dan matanya hanya setengah terbuka, seolah-olah dia membutuhkan banyak kekuatan untuk membuka setengah lainnya. Kinger, bagaimana kabarmu? Sangguan Mei yang bertanya. Aku, aku baik-baik saja. Su Kinger berkata dengan susah payah, suaranya sangat lemah sehingga hampir tidak terdengar. Jangan bicara lagi, cepat stabilkan pikiranmu, jangan biarkan energi itu mengubur kesadaranmu lagi, mengerti. Tuan, aku baik-baik saja, turunkan aku. Su Kinger berkata dengan lemah. Tapi Sangguan Mei yang mengabaikannya, dan terus menggunakan ki yang dalam untuk menyeretnya ke depan. Tuan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sampai kita memasuki kota Fanghua. Mendengar itu, Su Kinger membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya mulai menegang. Dengan sangat cepat, kedua gadis itu mendekati kota Fanghua. Di luar kota, mereka bisa melihat banyak penggarap roh masuk dan keluar. Sangguan Mei yang menurunkan Su Kinger, keduanya menggunakan teknik di samping, menutupi keadaan menyedihkan mereka dengan teknik, berubah menjadi dua penggarap roh biasa, dan berjalan menuju kota Fanghua. Saat mereka mendekati gerbang kota, para prajurit di gerbang melirik mereka berdua, tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Sangguan Mei yang tegang, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, menarik tangan Su Kinger, dan berjalan maju dengan kecepatan sedang. Sebenarnya, dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, tubuh Kinger sangat lemah, jika dia tidak menjaga pikiran dan kesadarannya dengan baik, dia akan tenggelam oleh energi lagi, dan jika itu berkobar di sini, itu akan menjadi mengerikan. Ada ikan dan naga yang bercampur menjadi satu, dan pasti akan ada orang yang bisa mengenali tubuh Dewa Kinger. Setelah terungkap, apa yang menunggu Kinger akan menjadi ahli menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memasuki kota, Sangguan Mei yang segera membawa Kinger ke Spirit Cultivator Inn di kota. Dapatkan kamar. Sangguan Mei yang mengambil koin budidaya dan berdiri di depan pemilik penginapan tanpa mengedipkan mata. Baiklah, tolong tunggu sebentar, pelanggan yang terhormat. Pemilik penginapan memandang mereka berdua, tersenyum dan menerima 5.000 koin kultivasi, lalu mengatur agar pelayan mengaktifkan formasi di dalam ruangan. Kamar-kamar yang disediakan untuk penggarap roh semuanya digunakan untuk kultivasi, dan ada susunan kultivasi dan pil di dalamnya. Jika ada yang punya uang, mereka bahkan bisa membeli kultivator wanita dengan kultivasi rendah dari pemilik penginapan untuk kultivasi ganda. Banyak pembudidaya wanita, untuk mengambil jalan pintas dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka, akan meninggalkan informasi kontak mereka di tempat seperti itu. Jika ada penggarap roh yang kuat yang memiliki kebutuhan seperti itu, mereka akan bergegas pada saat pertama. Tidak ada kekurangan orang yang mendambakan kecantikan di spirit kultivator, tetapi spirit kultivator ini mendambakan kecantikan, sedangkan kultivator wanita menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi ganda dengan pihak lain, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Tolong tunggu sebentar, pelayan akan membersihkan kamar dan membawa kalian berdua untuk beristirahat. Pemilik penginapan itu tertawa, apakah kalian berdua masih membutuhkan anggur roh dan hidangan roh? Mereka semua adalah suplemen yang bagus. Tidak dibutuhkan. Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya. He he, apakah kamu tidak membutuhkannya? Omong-omong, kalian berdua terlihat asing, apakah ini pertama kalinya kamu di kota Fanghua? Ya. Yo, kalau begitu kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi, ini tempat yang bagus. Pemilik penginapan itu penuh semangat. Sangguan Mei yang tidak berbicara lagi. Melihat itu, pemilik penginapan tahu bahwa pelanggan tidak suka berbicara dengannya. Saat itu, pelayan sudah turun dari lantai atas. Saat pemilik penginapan melihatnya, dia langsung berseru, silakan masuk. 878. Setelah memasuki ruangan, kedua gadis itu akhirnya menghela nafas lega, dan saraf tegang sangguan Mei yang akhirnya mengendur. Dia duduk bersila di tanah dan terengah-engah. Setelah beberapa lama, dia berhenti dan mengeluarkan beberapa pil dari tas luar angkasa. Dia pertama kali memberi makan satu untuk suking air, dan kemudian memasukkan satu ke mulutnya sendiri. Kedua gadis itu menyesuaikan nafas mereka untuk sementara waktu, dan kulit mereka akhirnya pulih sedikit. Sangguan Mei yang berdiri, berjalan menuju suking air, dan duduk bersila. Dia meletakkan tangan kecilnya di tubuh halusnya, dan mulai menyalurkan ki yang dalam. Namun, sebelum dia bisa menyalurkan ki yang sangat dalam, gangguan yang kuat terjadi di tubuhnya. Dadanya yang penuh naik turun beberapa kali, dan dia terbatuk hebat. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Suking air membuka matanya, dan setelah melihat sangguan Mei yang, dia segera berseru, Tuan, jangan bergerak, cepat istirahat, jangan pedulikan king air. King air, situasimu saat ini sangat buruk. Kamu harus menstabilkan dirimu sesegera mungkin. Cedera kecilku ini bukan masalah. Ini bukan cedera kecil. Tuan, Anda tidak dapat membantu king air dengan kondisi Anda saat ini. Suking air tertawa lemah, jadi, Tuan, pertama-tama Anda harus memulihkan diri sendiri. King air baik-baik saja sekarang, saya sudah mengonsumsi beberapa pil, dan itu sudah berpengaruh. Selain itu, energi di tubuh saya tidak kuat seperti sebelumnya. Mendengar itu, sangguan Mei yang berpikir tentang bagaimana Suking air pasti menghabiskan banyak energi ketika dia memulai pembantaian di Pulau Abadi Bulan Ungu. Dia menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, baiklah, saya akan istirahat sebentar. Anda tidak boleh ceroboh. Jika terjadi sesuatu, Anda harus segera memberi tahu saya. Ya Tuan. Suking air dengan patuh menganggupkan kepalanya. Melihat itu, sangguan Mei yang duduk bersila dan mulai bermeditasi. Kedua gadis itu bersembunyi di penginapan kota Fanghua, tetapi sejumlah besar mata-mata kerajaan Abadi Ziyue telah muncul di luar kota. Tidak hanya itu, di hutan di luar kota, sekelompok besar ahli negeri Abadi telah tiba. Pada saat ini, Sun Xiangyan didorong ke depan oleh wanita berwajah panjang dengan tangan di belakang. Sejumlah besar sosok turun dari langit dan berdiri di depan Sun Xiangyan dan wanita berwajah panjang itu. Ki yang tebal seperti hujan salju lebat, menutupi seluruh tempat. Sun Xiangyan memandangi orang yang telah tiba, dan pandangannya tertuju pada orang di kerumunan yang dipegang dengan hormat oleh semua orang. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Janda permaisuri Liu perlahan berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah muram. Dia melirik Sun Xiangyan, mendengus, dan berkata, cantik, apakah anda masih ingat nama belakang anda? Matahari, bisik Sun Xiangyan. Kamu masih tahu nama belakangmu adalah Sun. Janda permaisuri Liu sangat marah hingga bibirnya bergetar. Mengapa mereka membantu orang luar? Izinkan saya bertanya, bagaimana Sun Li mati? Kedua gadis itu, apakah kamu yang melepaskan mereka? Di mana mereka sekarang? Ini, Sun Xiangyan tergagap, tidak tahu bagaimana menjawab. Sun Xiangyan, untuk apa kamu ragu? Melihat cucunya dalam keadaan seperti itu, Janda permaisuri Liu patah hati. Kedua gadis liar ini tidak hanya membunuh Sun Li, mereka juga menghancurkan istana negeri abadiku dan membunuh berapa banyak orang dari negeri abadiku. Hari ini, kerajaan Ziyue saya telah menjadi musuh dengan istana abadi awan suci. Jika kita tidak menangkap sangguan Mei yang dan dua gadis lainnya, negeri abadiku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Janda permaisuri, sebenarnya ada kesalahpahaman di sini. Saya tidak peduli apakah itu kesalahpahaman atau tidak, saya hanya tahu bahwa negeri abadi saya telah dihapus oleh gadis liar itu. Saya telah mengundang ahli tertinggi dari dunia abadi untuk turun, dan segera, yang abadi akan memasuki dunia. Pulau abadi untuk membantuku menaklukkan gadis liar itu cantik, Sun Li adalah kerabatmu, mengapa kamu masih membantu orang luar? Jika Anda memberitahu saya di mana mereka berdua bersembunyi sekarang, saya masih bisa memaafkan Anda atas kesalahan Anda sebelumnya. Jika kamu masih keras kepala dan menolak memberitahuku, maka, jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Janda permaisuri Liu berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah dia telah kehilangan kesabarannya. Mendengar itu, Sun Xiangyan buru-buru berteriak, Janda permaisuri, masalahnya di sini bukan seperti yang Anda lihat. Saudari muda dan yang lainnya tidak dibebaskan oleh saya, tetapi oleh Sun Li. Mengapa Sun Li melepaskannya? Ini, Sun Xiangyan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Aku tahu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyela. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah sumber suara. Seorang pria kurus dan lemah mengenakan jubah kuning dengan mulut lancip dan pipi monyet muncul entah dari mana. Dia berjalan tepat di depan Janda permaisuri Liu dan berlutut untuk memberi hormat. Orang rendahan ini menyapa Janda permaisuri. Siapa kamu? Janda permaisuri Liu berkata dengan cemberut. Orang rendahan ini adalah pelayan yang mulia Sun Li. Dia biasanya mengikuti yang mulia Sun Li. Pria itu tersenyum. Oh, Janda permaisuri menilai pria itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang kamu ketahui? Ini, masalah ini rumit, orang rendahan ini ingin berbicara denganmu sendirian, Janda permaisuri. Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan suara rendah. Huff, sebaiknya kamu tidak mengatakan omong kosong, atau aku akan memurnikanmu hidup-hidup. Janda permaisuri Liu berkata dengan suara yang dalam. Su Aner melambaikan tangannya dan memanggil layar cahaya, membungkusnya dan pria seperti monyet itu. Penjaga di sekitarnya mengepung layar cahaya, sementara yang lain bubar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka melihat ke arah Sun Siang Yan. Tidak ada yang tahu mengapa Sun Li ingin membawa sangguan Mei Yang dan Su King Er keluar dari penjara. Mungkinkah kedua orang ini memiliki semacam harta karun? Wajah Sun Siang Yan sangat pucat. Untuk beberapa alasan, dia menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, yang mengejutkan adalah setelah layar cahaya naik, itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Apakah butuh waktu lama untuk mengatakan sesuatu? Semua orang saling memandang, tidak tahu alasannya. Setelah sekitar setengah dupa waktu berlalu, layar cahaya secara bertahap menghilang. Pria dengan mulut menonjol dan pipi monyet masih berlutut di tanah, sementara janda permaisuri Liu mempertahankan ekspresi kaget, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya terbuka lebar. Setelah beberapa lama, dia kembali ke akal sehatnya. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Suaner berkata, Apakah yang kamu katakan itu benar? Benar sekali. Orang rendahan ini tidak berani berbohong sama sekali. Pria seperti monyet itu menggosok kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, orang rendahan ini mendengar ini dengan telinganya sendiri. Saat itu, Yang Mulia yang mengirim orang rendahan ini untuk memantau mereka. Jika janda permaisuri tidak mempercayai saya, Anda dapat menangkap kedua gadis itu dan bertanya kepada mereka. Apakah begitu? Janda permaisuri Liu berpikir sejenak, lalu bertanya, Lalu, Hadiah apa yang kamu inginkan? Orang rendahan ini tidak membutuhkan imbalan apapun. Jika saya bisa, jika saya bisa mendapatkan posisi di istana dan melayani Yang Mulia dan janda permaisuri, maka orang rendahan ini akan puas, puas, hehehe. Orang ini punya rencana bagus. Setelah memasuki istana kerajaan Ziyue, kondisi kultivasi bisa dikatakan diberkati oleh surga, dan dia juga dilindungi oleh istana kekaisaran. Di masa depan, dia akan memiliki persediaan bahan budidaya yang tak ada habisnya, dan dia bahkan akan memiliki tanah yang diberkati untuk ditanami. Ini jauh lebih baik daripada koin yang sangat besar itu. Mendengar itu, janda permaisuri Liu menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan mengatur posisi di pelataran dalam untuk Anda. Saya harap Anda akan melakukannya dengan baik dan berkontribusi pada kerajaan surgawi saya. Mendengar itu, pria itu sangat gembira dan buru-buru bersujud. Terima kasih, janda permaisuri. Terima kasih, janda permaisuri. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Kamu, yang mulia Sundi, dan si kecil ini, selain itu, hanya ada langit dan bumi. Maka kamu harus merahasiakan ini di masa depan. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Janda permaisuri berkata dengan suara rendah, menggunakan ki yang dalam untuk mengirimkan kata-kata ini, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Pria seperti monyet itu segera mengangguk, orang rendahan ini akan tutup mulut. N, janda permaisuri mengangguk puas, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, kemarilah. Orang itu segera berdiri dan berjalan mendekat. Apakah janda permaisuri punya perintah lain? Siapa yang mengira bahwa saat dia mengatakan ini, janda permaisuri tiba-tiba akan mengangkat lengannya dan dengan keras menamparkan kepalanya dengan telapak tangan yang dipenuhi aura kehancuran yang pekat. Bang, bang. Kekuatan yang dalam di telapak tangan menyentuh kepalanya dan segera menyebar, langsung mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah mati, dan jiwanya terbang keluar dari tubuhnya yang hancur. Wajah jiwa terpelintir, dipenuhi dengan kepanikan, keterkejutan, dan keragu-raguan. Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut. Mengapa janda permaisuri tiba-tiba membunuhnya? Apa yang sedang terjadi? Perbaiki jiwanya. Janda permaisuri liwu berkata dengan acu-ta'acu, selain itu, segera kirim kembali pesanan dan minta yang abadi itu untuk kembali. Katakan padanya bahwa Sun Sianyan dan yang lainnya telah ditangkap, dan berikan dia harta ajaib yang telah dia incar sejak lama. Meskipun dia akan marah jika dia melakukan perjalanan yang sia-sia, saya yakin dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi setelah mendapatkan harta itu. Iya, seorang penjaga di samping berkata dengan suara rendah, lalu segera pergi. Perubahan ini menyebabkan semua orang tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata ini, Sun Sianyan tahu bahwa orang itu mungkin telah menceritakan semuanya kepada janda permaisuri. Janda permaisuri bukanlah orang idiot. Dia tahu taruhannya. Belum lagi apakah dia menginginkan tubuh dewa atau tidak, fakta bahwa masalah ini bocor akan membawa bencana besar bagi kerajaan si Yue. Tidak peduli apa, orang ini akan mati. Nyatanya, bukan hanya orang ini, bahkan Sun Sianyan sendiri pun sedikit ragu. Ini karena dia juga seseorang yang tahu tentang masalah ini. Jika janda permaisuri ingin merahasiakannya, bukan tidak mungkin dia akan membunuhnya juga. Seorang ahli kultifator roh mengeluarkan bola api dan melilitkannya ke jiwa pria itu. Dalam sekejap mata, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Janda permaisuri liu mengangkat kepalanya dan menatap wanita berwajah panjang yang memegangi Sun Sianyan. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kemana perginya mereka berdua. Mereka telah memberitahu istana abadi awan suci dan mengatur untuk bertemu di kota Fanghua. Saya pikir mereka harus bersembunyi di kota Fanghua sekarang. Kata wanita berwajah panjang itu. Kota Fanghua. Janda permaisuri liu berkata dengan dingin, apakah mereka berpikir bahwa dengan bersembunyi di sini, mereka dapat menghentikan langkah kerajaan surgawi kita. Janda permaisuri, Tuan kota Fanghua, tidak mudah untuk berurusan dengan segera kerahkan pasukan kerajaan surgawi dan pergi ke sini. Aku ingin melihat apakah ahli tertinggi itu akan melawan kerajaan surgawiku demi kedua gadis ini. Janda permaisuri liu berkata dengan dingin, Iya pak. Kalau begitu janda permaisuri, yang mulia. Kunci dia dan kirim orang untuk menjaganya siang dan malam. Dia tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun padanya, keduanya akan mati bersama. Janda permaisuri liu berkata dengan niat membunuh. Begitu dia mengatakan ini, semua orang bergidik, dan tubuh mereka mau tidak mau bergetar beberapa kali. 879. Kali ini, janda permaisuri liu tidak ragu-ragu. Sejumlah besar ahli dari negeri abadi menyerbu dan mengepung separuh kota. Ketika para prajurit kota Fanghua melihat penggarap roh terbang di langit, mereka sangat ketakutan hingga hampir duduk di tanah. Mereka segera berbalik dan lari ke kota untuk melapor. Gerbang kota ditutup paksa, dan penghalang di sekitar kota segera diaktifkan. Beberapa penggarap roh yang bergabung dalam kegembiraan melihat dari jauh dan menyadari bahwa orang-orang ini semua berasal dari kerajaan Si Yue. Ada puluhan ribu dari mereka, dan semua kultivasi mereka sangat mengejutkan. Mereka langsung terkejut. Apa yang kerajaan Si Yue coba lakukan? Mungkinkah mereka akhirnya tidak bisa menahannya dan berencana menelan kota Fanghua? Kota Fanghua yang awalnya sepi segera menjadi gelisah, seperti sepanci air mendidih. Orang-orang di kota ingin meninggalkan kota, tetapi penghalang telah dibuka, membuat mereka sulit untuk meninggalkan kota. Para prajurit di kota terbang dengan tertib dan berjaga di atas tembok kota. Mereka mengeluarkan pedang dan pedang mereka dan menghadapi negara abadi Si Yue yang mendekat. Meskipun tidak banyak negara abadi, hanya puluhan ribu orang, dibandingkan dengan lembah Fanghua yang besar, jumlah orangnya kurang dari 10 kali lebih sedikit. Namun, orang harus tahu bahwa kekuatan kerajaan Si Yue tidak terletak pada jumlah orang, tetapi pada kekuatan mereka. Sebagian besar ahli dari negara abadi adalah keberadaan Kaisar Roh, dan dengan lambayan tangan mereka, mereka dapat menghancurkan dunia. Dengan begitu banyak kekuatan yang berkumpul bersama, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat meruntuhkan kota Fanghua hingga rata dengan tanah. Mengapa kamu menyegel gerbang kota? Cepat dan buka kota, saya ingin mencari seseorang. Janda Permaisuri Liu terbang keluar dan berteriak di atas tembok kota. Jika kamu mencari seseorang, lalu mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Janda Permaisuri Liu, saya tidak berpikir Anda sedang mencari seseorang, tetapi lebih seperti Anda menyebabkan masalah. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari dalam kota. Semua orang mendongak dan melihat seorang tuan muda yang muda, tampan, dan anggun mengenakan jubah putih terbang keluar. Dia memiliki temperamen yang mulia dan wajah yang seperti diukir oleh pisau atau kapak. Dia memiliki tepi yang tajam dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Bagaimana dia bisa tampan? Namun, yang lebih mengejutkan adalah kultivasi orang ini tidak dapat dilihat. Ketika dia terbang keluar kota, dia tidak bisa merasakan sedikitpun auranya. Dia telah mencapai ranah menahan auranya, dan bahkan seorang ahli seperti Janda Permaisuri Liu tidak dapat mendeteksinya. Tuan Yi, kata Janda Permaisuri Liu. Janda Permaisuri Liu sedang dalam suasana hati yang baik. Anda benar-benar datang ke kota Fanghua kecil saya. Selamat datang, selamat datang. Namun, tembok kota saya terlalu pendek. Saya khawatir saya tidak dapat menghibur begitu banyak orang dari kerajaan bulan umu. Yi Junlang mengalihkan pandangannya ke para ahli bangsa surgawi yang padat dihadapannya saat dia berbicara dengan tenang. Dengan unjuk kekuatan seperti itu, jelas bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Ketika Tuan Yi mendengar berita itu, dia segera bergegas. Aku sedang tidak ingin menjadi tamu di sini. Aku di sini untuk menanyakan orangnya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan dia. Janda Permaisuri Liu mendengus. Kamu menginginkan dia. Apa yang kamu mau? Yi Junlang tertegun. Cucu perempuanku, adik perempuan putri Sianyan, adalah tamu terhormat di negara surgawiku. Dikatakan bahwa dia diburu dan melarikan diri ke kota Fanghuamu. Tidak ada berita tentang dia sekarang. Bicaralah, apakah kamu menahan dua dari mereka? Janda Permaisuri Liu mendengus. Yi Junlang terkeke, kata-kata Permaisuri Liu benar-benar menggelikan. Pertama, saya tidak memiliki permusuhan dengan kerajaan Ziyue Anda dan saya bahkan tidak mengenal kedua orang ini, jadi mengapa saya menahan mereka? Kedua, saya tidak tahu bahwa kedua orang ini datang ke kota bunga wangi saya, jadi mengapa saya menahan mereka? Permaisuri Liu, Anda adalah permaisuri suatu negara, bagaimana Anda bisa berbicara tanpa berpikir? Semuanya butuh bukti. Jika Anda tidak dapat menghasilkan bukti, maka Anda memfitnah saya. Fitnah. Heh, aku tidak punya bukti, tapi aku akan memasuki kota untuk mencari mereka. Jika mereka benar-benar tidak ada di sini setelah pencarianku, maka itu adalah fitnahku. Permaisuri Liu berkata, kota Fanghua sudah menjadi wilayah saya. Bagaimana saya bisa mengizinkan siapapun untuk mencari wilayah saya? Jika masalah ini menyebar, bagaimana mungkin saya, Tuan Yi, masih memiliki pijakan di banyak sekali dunia di masa depan? Yi Junlang menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan permintaan Permaisuri Liu. Tuan Yi, Anda mengatakan ini karena Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Mungkinkah mereka berdua benar-benar ditahan oleh Anda? Sepertinya Permaisuri Liu bertekad untuk menggeledah kota Fanghua saya. Saya hanya mencari orang. Jika saya tidak dapat menemukan kedua orang ini, saya akan segera pergi dengan orang-orang saya dan tidak akan tinggal lama. Selain itu, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Yi. Bagaimana menurutmu? Permaisuri Liu berkata dengan ringan. Oh, Yi Junlang sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Permaisuri Liu tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk menggeledah kota Fanghua. Dia berpikir sejenak dan bertanya kepada orang di sampingnya, apakah ada orang dari Kerajaan Bulan Ungu di sini hari ini? Ini, Tuan, arus orang di kota Fanghua terlalu tinggi. Aku, aku khawatir kita tidak tahu. Orang di sampingnya berkata dengan canggung. Itu benar. Yi Junlang mengangguk, lalu berkata dengan lantang, baik, karena janda Permaisuri Liu sudah mengatakannya, jika saya masih menolak, sepertinya saya bersalah. Yang tidak bersalah akan tidak bersalah, yang rusak akan rusak, saya tidak takut namun, janda Permaisuri Liu, jika Anda tidak dapat menemukan orang yang Anda cari. Saya tidak perlu Anda meminta maaf, serahkan saja batu giyok hati ungu Kerajaan Si Yue Anda, apa yang Anda katakan. Mata Yi Junlang tertuju pada Permaisuri Liu. Harta karun ini adalah sesuatu yang sudah lama dia incar. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Hari ini seperti sebuah kesempatan, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Dia pikir Permaisuri Liu akan ragu untuk sementara waktu, tetapi tanpa diduga, dia langsung setuju, baik. Mendengar ini, Yi Junlang punya firasat buruk. Pada saat ini, dia yakin bahwa Permaisuri Liu ada di sini untuk mencari seseorang. Alasan mengapa dia bersikap seperti ini adalah untuk menemukan titik terobosan. Namun, kata-kata itu sudah diucapkan. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Yi Junlang tidak berani berbalik. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, buka pesona, biarkan mereka masuk. Penjaga Istana. Tuan, ini. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Yi Junlang mendengus, jangan khawatir. Kerajaan Bulan Ungu tidak akan melakukan apapun pada kita. Ini adalah wilayahku. Permaisuri Liu hanya memiliki sedikit orang, mereka tidak dapat melakukan apapun. Jika mereka berani melakukan apa saja, aku akan memastikan mereka mati di sini. Sejak Yi Junlang berkata demikian, tidak ada yang berani membantah. Buka gerbangnya. Cabut penghalang pesona. Teriakan dan teriakan terdengar. Segera. Pesona di sekitar kota Fanghua menghilang, dan gerbang kota berderit terbuka. Masuk ke kota. Permaisuri Liu berteriak. Tunggu. Yi Junlang berteriak dari atas kota, hanya setengah dari kalian yang bisa memasuki kota. Sisanya, tunggu di luar. Ketika janda Permaisuri Liu mendengar ini, dia mengerutkan kening tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk kepada orang-orang di sampingnya dan memimpin mereka masuk. Separuh ahli dari bangsa surgawi berkumpul di luar, sedangkan sisanya mulai memasuki kota satu per satu. Para pembudidaya roh di kota berkumpul dalam kelompok berpasangan dan bertiga. Melihat Permaisuri Liu masuk, mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Permaisuri Liu mengabaikan para penonton. Ini adalah wilayah Yi Junlang. Dia tidak bisa marah. Jika ini adalah kerajaan bulan ungu, dari manapun mereka berasal, mereka harus memberikan penghormatan kepada Permaisuri Liu. Siapa yang berani menunjuknya seperti ini? Sebarkan dan gunakan hartamu untuk mencari. Bahkan jika keduanya tidak ada di sini, mereka pasti meninggalkan beberapa jejak. Cepat pergi. Permaisuri Liu berteriak kepada orang-orang di sampingnya. Ia, Permaisuri Liu. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan menyebar seperti jaring ikan. Mereka mulai menggeledah seluruh lembah Fanghua. Para ahli kerajaan surgawi ini bergerak dengan cepat dan metodis. Yi Junlang berdiri di atas tembok kota dan memandangi tamu tak diundang ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Tuan kota, apakah Anda akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Orang-orang di sampingnya bertanya pada Yi Junlang dengan suara rendah. Melakukan apapun yang mereka inginkan. Yi Junlang mencibir, bagaimana kita bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Saya hanya ingin melihat siapa atau apa yang dicari janda Permaisuri Liu. Tuan kota, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak melihat siapa yang datang? Hah, kerumunan saling memandang, tidak mengerti kata-kata Yi Junlang. Yi Junlang berbicara lagi, sekelompok orang yang tidak berguna. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu siapa Permaisuri Liu? Dia adalah penguasa Kerajaan Bulan Ungu saat ini. Kaisar Kerajaan Bulan Ungu terluka dan entah kapan dia akan mati. Permaisuri Liu mengendalikan seluruh Kerajaan Bulan Ungu. Tetapi mengapa orang yang begitu kuat dan berkuasa membuat keributan besar atas adik perempuan junior dari cucunya sendiri? Mengapa dia membawa begitu banyak pakar Kerajaan Surgawi? Dan secara pribadi pada saat itu, apakah menurut Anda itu perlu? Jadi, Permaisuri Liu hanya mencari seseorang. Dia pasti punya motif lain. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tercerahkan. Sungguh lelucon, Permaisuri Liu, memperlakukan kita sebagai orang bodoh, dan bahkan menyombongkan diri. Hei hei, karena dia ingin menemukan seseorang, biarkan dia menemukan mereka. Yi Junlang berbalik dan berkata dengan lembut, Kalian semua, pergi dan kumpulkan orang-orangmu. Berkumpul secara rahasia dan tunggu perintahku. Ya Tuan. Semua orang segera mundur. Permaisuri Liu? Oh Permaisuri Liu, saya ingin melihat mengapa Anda datang ke kota Fanghua saya kali ini. Yi Junlang menarik napas dalam-dalam, mulutnya membentuk lengkungan yang aneh. Seluruh kota Fanghua gempar. Sangguhan Mei yang dan Kinger yang bersembunyi di bar secara alami merasakan keributan itu. Sangguhan Mei yang diam-diam mengintip keluar jendela dan merasakan Ki datang dari gerbang kota. Itu adalah Ki Permaisuri Liu. Meskipun dia tahu bahwa janda Permaisuri Liu akan mengirim orang ke kota Fanghua, dia tidak menyangka bahwa janda Permaisuri Liu akan benar-benar membawa orang ke kota Fanghua. Menurut rencananya, Tuan Kota Fanghua pasti tidak akan mengizinkan janda Permaisuri Liu untuk masuk. Situasi di depannya jauh di luar dugaannya. Tuan, mereka sudah tiba, kita tidak bisa tinggal lama di sini, kita harus segera pergi. Kinger berkata dengan lembut, dia jauh lebih baik dari sebelumnya, wajahnya sedikit merah, dan suaranya tidak selemah sebelumnya. Jangan panik. Sangguhan Mei yang berkata dengan lembut, saya telah menghitung waktu, saya rasa paling lama setengah hari, ibu dan yang lainnya akan bergegas, pada saat itu, kita pasti akan keluar dari bahaya. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. 880. Meskipun Sangguhan Mei yang mengatakan demikian, itu tidak mengubah apapun karena keduanya berpikir. Bahkan jika Sangguhan Qingcheng datang ke kota Fanghua, apa, apa yang dapat dia lakukan. Mungkinkah Divine Cloud Asgard berurusan dengan begitu banyak ahli? Sangguhan Mei yang menutup jendela, kekhawatiran melintas di wajahnya, setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Kinger, penginapan pasti akan digeledah oleh mereka, tapi sudah terlambat untuk meninggalkan kota sekarang, kita harus memikirkannya. Cara untuk bersembunyi. Jika kita tidak memiliki harta karun penyembunyian Ki yang kuat, akan sulit bagi kita untuk bersembunyi. Kinger menggelengkan kepalanya. Ada banyak cara bagi penggarap roh untuk bersembunyi, dan itu adalah cara termudah untuk menyembunyikan tubuh seseorang. Namun, menyembunyikan tubuh seseorang bukanlah hal yang utama, yang terpenting adalah bagaimana menyembunyikan Ki seseorang. Jika seseorang hanya menyembunyikan tubuhnya dan membiarkan pihak lain merasakan seutas Ki, maka dia masih akan terekspos. Apa susahnya menyembunyikan auraku? Sangguhan Mei yang sedikit tersenyum, kamu dan aku bisa mengubah penampilan kita, kota Fanghua ini adalah kota besar, ada banyak spirit cultifator di kota ini, ada banyak ikan dan naga bercampur menjadi satu, jika orang-orang dari Zui Immortal Kingdom ingin menemukan kami berdua dari begitu banyak orang, itu seperti menemukan jarum ditumpukan cerami. Kinger, ayo pindah ke sini. Segera turun ke jalan dan berpura-pura menjadi penonton. Cepat. Mendengar itu, Kinger menganggupkan kepalanya dengan patuh, dan segera mengikuti sangguhan Mei yang keluar. Keduanya mengaktifkan teknik ilusi mereka dan mengubah penampilan mereka menjadi kultifator wanita biasa. Meskipun mereka masih sangat cantik, mereka tidak memberikan perasaan yang menakjubkan. Setelah turun dan meninggalkan penginapan, dia bisa melihat bahwa bagian dalam dan luar penginapan dipenuhi dengan spirit cultifator, bahkan penjaga toko berlari ke pintu masuk penginapan untuk melihat, mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi. Para ahli kerajaan bulan ungu melonjak ke langit dan menyebar seperti jaring besar, menutupi seluruh kota Fanghua. Apa yang dilakukan orang-orang kerajaan Si Yue di kota Fanghua? Siapa tahu, bukankah mereka mengatakan bahwa tuan kota-kota Fanghua dan kerajaan abadi bulan ungu selalu dalam konflik? Mengapa Anda membiarkan mereka memasuki kota kali ini? Aku dengar bahkan janda permaisuri Liu dari kerajaan tengah ada di sini. Aku khawatir pasti ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Siapa peduli, kita hanya harus berhati-hati. Jika mereka mulai berkelahi, kita harus lari jauh dan tidak terjebak di dalamnya. Ya, ya, ya. Kita harus berhati-hati. Penggarap roh di pintu berbisik satu sama lain dan berdiskusi. Su Kinger dan Sangguan Mei yang saling memandang, dan diam-diam berdiri di belakang kerumunan, berjingkat untuk melihat ke langit yang jauh. So, so, so. Tiga suara menusuk udara datang dari langit, dan kemudian tiga sosok dengan mantap mendarat di depan penginapan. Hei, tuan-tuan, apa perintah Anda? Penjaga toko tidak berani lalai dan buru-buru pergi dengan senyum tersanjung. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini tidak tinggal di sini, penjaga toko tetap tidak berani memandang rendah mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari kerajaan Siue. Jika mereka mengacaukan dan menghancurkan tokonya, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Orang-orang itu tidak segera menjawab pertanyaan pemilik penginapan. Sebaliknya, mereka melambaikan tangan dan keduanya menyebar. Salah satu dari mereka keluar dari penginapan dan mengeluarkan harta ajaib. Setelah mengaktifkannya, dia memanggil penghalang yang mengelilingi penginapan. Orang lain memasuki penginapan untuk mencari. Pemilik penginapan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Orang yang tersisa menoleh dan menatap pemilik penginapan dengan acuh tak acuh. Apakah Anda memiliki wanita yang tinggal di penginapan Anda? Seorang wanita, pemilik penginapan terkejut, Tuan, ada banyak pembudidaya wanita yang tinggal di penginapan kami. Saya ingin tahu yang mana yang Anda cari. Dua, dan keduanya terluka. Tuan, ada terlalu banyak orang di penginapan kami setiap hari. Lihat saya, kultivasi saya tidak tinggi dan ingatan saya juga tidak terlalu bagus. Setiap kali dua wanita tinggal bersama atau masuk bersama, mereka pasti curiga. Keluarkan buku registrasi dan recording kristal dan biarkan aku melihatnya. Tria itu berkata. Mendengar itu, pemilik penginapan itu langsung kabur. Buku registrasi adalah informasi yang harus didaftarkan oleh setiap spirit kultivator ketika tinggal di penginapan, dan itu membutuhkan papan nama level, sedangkan recording kristal adalah harta ajaib yang ditempatkan di pintu masuk sebagian besar penginapan, satu di setiap sisi. Setiap hari, siapapun yang masuk, kristal itu akan bersinar dan meninggalkan sebuah gambar, dan jika seseorang melarikan diri setelah menyebabkan masalah, mereka dapat menggunakan kristal perekaman untuk mencari tahu siapa mereka. Pemilik penginapan mengeluarkan kedua barang itu dan menyerahkannya kepada pria itu, yang segera memeriksanya. Melihat itu, Su Kinger dan Sangguan Mei yang berada di kerumunan, wajah mereka berubah, keduanya diam-diam mundur, menjauhkan diri dari penginapan. Penglihatan pria itu sangat bagus, dia dengan cepat membolak-balik buku pendaftaran, lalu menutupnya, dan kemudian dengan cepat melihat sosok spirit cultifator yang tercatat di recording kristal, hanya butuh beberapa saat. Siapa dua wanita ini? Di kamar mana mereka tinggal? Pria itu menangkap sesuatu yang mencurigakan dan mengunci recording kristal. Dia menunjuk kedua sosok mungil di dalam dan bertanya dengan suara rendah. Pemilik penginapan itu kaget, dia segera berlari, melirik ke recording kristal, dan berteriak di kamar ketiga langit. Xiao Su, cepat pergi ke ruang ketiga langit. Cepat, pria itu berteriak pada orang-orang yang mencari di dalam. Baiklah. Orang di dalam menganggup dan segera bergegas ke lantai dua penginapan. Setelah beberapa saat, dia berlari lagi. Tidak ada orang di kamar. Tidak ada. Huh, kemungkinan besar kedua gadis ini. Mereka pasti sudah tahu kalau kami sudah menggeledah tempat ini dan langsung kabur. Kami akan segera mengejar mereka. Keduanya berkata serempak. Tidak dibutuhkan. Kota Fanghua ini telah disegel. Mereka tidak akan dapat melarikan diri. Saya menduga mereka masih bersembunyi di kota. Xiao Su, jika itu masalahnya, cepat pergi temui janda permaisuri dan beritahu dia tentang masalah ini. Wen Ming, Anda dan saya akan mencari di sini. Baiklah. Juga, pemilik penginapan, cepat suruh semua orang kembali ke kamar mereka. Beritahu mereka bahwa siapapun yang tidak kembali ke penginapan ini akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu berkata. Mendengar itu, pemilik penginapan tercengang, Tuan, ini tidak terlalu bagus, bukan? Saya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Aku akan memberimu otoritas. Pria itu berteriak. Kau memberinya wewenang. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda menyuruh kami kembali, kami akan kembali. Jangan mengira hanya karena kamu berasal dari kerajaan Ziyue. Kami takut padamu. Ini kota Fanghua. Itu benar. Kamu terlalu sombong. Jika Anda ingin menemukan seseorang, maka temukan mereka. Apa hak Anda untuk menyuruh kami berkeliling? Kata-kata pria itu terdengar oleh beberapa penggarap roh di dekatnya. Mereka langsung marah dan berteriak. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang dari kerajaan Ziyue akan berani bersikap kejam di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Yijun. Jika mereka bertindak sembrono, bukankah mereka akan memprovokasi Yijun? Mendengar itu, wajah pria itu menjadi gelap. Dia segera mengambil tindakan, kekuatan isap keluar dari telapak tangannya dan menyedot semuanya. Semua orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dan jatuh di depannya. Mereka melihat cahaya putih tembus cahaya muncul di tangan kirinya dan menyerang orang-orang di depannya dengan ganas. Dong, 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 dong. Orang-orang ini langsung terkena di perut dan punggung oleh cahaya putih. Mereka dihancurkan sampai muntah darah. Ki yang dalam di tubuh mereka tersebar dengan liar. Dari kelihatannya, semua esensi roh di tubuh mereka telah hancur. Kultivasi mereka hilang. Ah! Melihat itu, para penonton di sekitarnya langsung menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini akan begitu kejam dan langsung melumpuhkan kultivasi orang-orang ini. Ini kota Fanghua, jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkan kultifasimu. Jika kamu berada di kerajaan Si Yue, kamu bahkan tidak akan bisa menjaga jiwamu. Pria itu menggeram dengan muram, sekarang, aku perintahkan kalian semua untuk segera kembali ke penginapan ini. Jika ada yang tidak menurut, ini akibatnya. Anda! Semua orang marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, orang ini adalah ahli dari negeri abadi. Kekuatan kaisar roh tidak bisa diremehkan, bagaimana mungkin para pembudidaya nakal cocok untuknya? Para tamu yang terhormat, lebih baik kita kembali, penjaga toko juga menyarankan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk berkompromi. Orang-orang yang tinggal di penginapan tidak mau bertarung sampai mati dengan ahli tertinggi seperti itu untuk masalah sekecil itu. Jadi, orang-orang yang berdiri di luar penginapan semuanya masuk ke penginapan. King, R, berdiri agak jauh dariku. Sangguan Mei yang berkata dengan suara rendah, perlahan pindah ke tempat lain, jangan tinggal di sekitar penginapan, mereka pasti akan menyelidiki, saya khawatir tidak ada pembudidaya wanita yang akan membiarkan mereka pergi. Tuhan, mengapa kita tidak menyamar sebagai laki-laki? Sangat sulit untuk menyamar sebagai pria, kita bisa berubah, tapi kita tidak bisa berubah, dan kifeminin seorang wanita bahkan lebih. Saat ini, kita tidak memiliki banyak kekuatan yang dalam, dan kondisi kita tidak bagus jika kita menyamar sebagai pria, akan sulit bagi kita untuk bertahan lama, dan ketika mereka menemukan bahwa kedua pria itu dipenuhi dengan kifeminin, bagaimana mungkin mereka tidak curiga. Jadi, lebih aman untuk wanita. Jangan khawatir, meski mereka ingin menyelidikinya, itu tidak akan mudah. Ada ratusan ribu orang di kota Fanghua. Mendengar itu, Su Kinger mengangguk. Keduanya mulai berpisah dan pergi ke tempat-tempat dengan lebih banyak orang. Karena tindakan ahli negeri abadi, penginapan menjadi sangat kacau. Penggarap roh di kejauhan terbang rendah dan melihat ke atas. Awalnya, penguncian kota telah menyebabkan semua orang panik, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, seluruh kota menjadi semakin kacau. Tidak lama kemudian, janda permaisuri Liu memimpin sekelompok ahli negeri abadi. Bulu keempat, ku dengar kau sudah memiliki jejak kedua gadis itu. Janda permaisuri Liu bertanya dengan acuh tak acuh. Melapor ke janda permaisuri, mereka berdua mungkin pernah tinggal di penginapan ini sebelumnya. Bawahan ini telah menemukan orang yang mencurigakan di recording kristal. Tria bernama Feder keempat segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Lalu, di mana mereka? Ketika bawahan ini pergi ke kamar untuk melihat, mereka sudah tidak ada lagi. Kemungkinan besar mereka telah ditakut-takuti. Apakah begitu? Janda permaisuri berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Biarkan aku melihat kristal rekaman. Ya. Feder keempat segera membawa kristal itu dan berjalan mendekat. Janda permaisuri mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia tidak secepat Feder keempat, juga tidak sabar seperti dia. Sebaliknya, dia melihat setiap adegan, dari awal hingga akhir. Tiba-tiba, kilau aneh melintas di mata janda permaisuri, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Bulu keempat, Kemarilah. Janda permaisuri berkata dengan lembut. Feder keempat menganggup dan berjalan mendekat. Janda permaisuri mengembalikan kristal rekaman ke tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pergilah. Feder keempat melirik kristal, hanya untuk menyadari bahwa adegan itu telah mencapai akhir, dan di adegan itu, dua wanita berjalan keluar satu demi satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!